Hai bun mak piti mau masak-masak lagi nih ini mak piti bikin kue namanya kue gandasturi atau kue kumbu yang terbuat dari kacang hijau langsung saja kita rendam kacang hijaunya kalau udah mekar kita rebus air dan masukkan kacang hijaunya ya bunya ini mak piti pakai seperempat kacang hijau dan gulanya ini 5-7 sendok makan ya bunya kemudian santan instannya satu bungkus saja lalu kita tambahkan garam biar rasanya pas dan gurih itu kita kasih setengah sendok makan ya bun tapi ini sendoknya agak kecilan kemudian kita bikin larutan tepung beras satu sendok saja biar kacang hijaunya menyatu dan keket apa namanya itu menggumpal gitu biar nggak biar ya bunya biar nggak pecah lalu kalau udah sampai kering airnya udah nggak ada kita bisa angkat dan dinginkan ini sudah dingin ini yang kita bentuk ya bunya kacang hijaunya seperti perkedel tapi agak pipih gitu biar nanti kalau kita goreng itu kering kita bentuk sesuai selera boleh kecil boleh besar dan kita bikin larutan lagi tepung terigu dan tepung maizena untuk balutin kacang hijau yang udah kita bentuk seperti perkedel tadi lalu kita goreng di minyak goreng yang panas dan api sedang biar matangnya itu merata lalu kalau udah setengah kering begini kita bisa balik dulu biar atas bawah sama matangnya ya bun tunggu sampai kering dan bisa kita belak-belak begini biar kita tidak saling menempel kalau udah mulai mengering bisa kita siap angkat lalu kita turiskan ya bun kemudian kita lanjutkan ya bun ya karena adonannya masih kita goreng lagi kita bisa stok di kulkas goreng sesuai yang diinginkan ya bun ya karena ini adonan tepungnya masih agak renyah kita tuang lagi nah ini sudah jadi ini hasilnya kue kumbu atau kue ganda sturi kacang hijau selamat mencoba ya bun ya semoga video makhluk di bermanfaat ditunggu like komen dan subscribe-nya ya bun ya mudah-mudahan bunda-mudahan semua sehat selalu besok kita bikin apa lagi ya komen di bawah ya bun ya terima kasih dadah adang adang adang